Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau memilihku selamatkan hidupku semua karena cintamu Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus pegang herat tanganku Kau tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Kau alasan kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan bahwa kami hidup oleh karena anugerahmu Yesus peganglah langkah kami Tuntun dan sertailah jalan kami Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri di luar kasihmu Hari ini Tuhan Hari ini Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firmanmu Firman yang boleh menjadi kekuatan buat kami saat kami lemah Firman yang boleh menguatkan kami saat kami terjatuh Kiranya engkau yang akan mengurapi setiap hati kami Supaya kami boleh mengerti Apa yang kau maksudkan buat kami ya Tuhan Dan berbicara lah buat kami Tuhan Sebab hambamu ini sudah siap untuk mendengarkannya Kami persiapkan hati kami Untuk kami boleh tertuju kepada kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami boleh berdoa dan mengucap syukur Amin Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih Salam sehat, salam hangat Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini Baiklah kita bersama-sama akan mengadakan doa pagi terlebih dahulu Dan hari ini ayat yang akan kita renungkan bersama-sama Diambilkan di dalam dua tawarih Pasal 16 ayat 7-9 Demikian sabda firman Tuhan Pada waktu itu datanglah Hanani Beliat itu kepada Asa Raja Yehuda Katanya kepadanya Karena engkau bersandar kepada Raja Aram Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu Oleh karena itu Terlubutlah Tentara Raja Aram dari tanganmu Bukankah tentara orang Etopia dan Libya Besar jumlahnya Kereta dan orang berkudanya sangat banyak Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Karena engkau bersandar kepadanya Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya Kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh Oleh sebab itu Mulai sekarang ini Engkau akan mengalami peperangan Demikianlah sabda firman Tuhan Kiranya Kita yang mendengarkan memelihara Dan menerapkan dalam kehidupan kita Berbahagia bagi kita semua Amin Judul renungan hari ini Tidak sesederhana itu Apa maksudnya Tidak sesederhana itu Hidup tampaknya sederhana di Bapak Hukum Taurat Dalam perjanjian lama Taat kepada Allah akan membawa pada berkat Dan ketika tidak taat Maka akan membawa beberapa masalah Sebuah teologi yang cukup jelas Akan tetapi Apakah memang sesederhana itu Kisah hidup Raja Asa tampaknya cocok pada pola tersebut Ia memimpin rakyatnya menjauhi penyembahan berhala Dan kerajaannya pun berkembang Akan tetapi di akhir hayatnya Di akhir masa pemerintahnya Ia lebih mengandalkan dirinya sendiri Daripada Allah Dan sisa hidupnya Penuh peperangan dan penyakit Kita bisa melihat kisah tersebut Lalu menarik kesimpulan yang naif Bahwa hidup memang sesederhana itu Tetapi Nabi Hanani memperingatkan Asa dengan mengatakan Bahwa Allah akan melimpahkan Kekuatannya kepada mereka Yang bersungguh hati terhadap dia Mengapa Kita membutuhkan kekuatan dari Allah Karena untuk melakukan hal yang benar Dibutuhkan keberanian Dan ketegunan Ayub mengalami Penderitaan yang luar biasa Justru karena ia Saleh dan cucul Karena ia diduduh melakukan Pemerkosaan Yusuf mendekam di dalam penjara Selama bertahun-tahun Demi mengenapi Maksud baik Allah Nabi Jerimiya dipukul Dan dipaksung Karena ia menyatakan Kebenaran kepada umat Yang memeruntah kepada Allah Hidup ini tidak sesederhana Dan jalan Allah Bukanlah jalan kita Sekali lagi Hidup ini tidak sesederhana Dan jalan Allah Bukanlah jalan kita Membuat keputusan yang benar Mungkin menuntut pengorbanan kita Namun Di dalam rencana Allah yang kekal Kita akan menerima berkat-berkatnya Pada waktu yang dikehendakinya Ketika kita hidup bertekun Di dalam kebenaran Tuhan Allah akan menolong kita Ketika kita bersandar Kepadanya Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih Demikianlah sabda firman Tuhan Biarlah memberkati kita Di dalam kita Melaksanakan kegiatan Di sepanjang hari ini Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Sungguh kami bersyukur Kalau pada pagi hari ini Kami boleh mendengarkan Sabda firmanmu Dan biarlah Kebenaran sabda firmanmu ini Boleh kami terapkan Dalam kehidupan Kami pribadi Lepas pribadi Sehingga kami Boleh selalu Bersandar kepada Tuhan Bukan bersandar Kepada diri kami Sendiri Dan biarlah kami Terus merasakan Berkat Berkat Tuhan Bapak di dalam surga Kami berdoa Untuk Bapak Ibu guru Dan anak-anak kami Yang sebentar lagi Akan melaksanakan Kegiatan Belajar mengajar Tuhan Kiranya memberikan Berkat yang limpah Dan biarlah Proses belajar mengajar ini Boleh berjalan dengan baik Dan lancar Dan diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Doa permohonan Dan ucapan syukur Kami Sampaikan Amin Terima kasih Selamat pagi Selamat belajar Tuhan Memberkati